Kau hianati aku, kuambil wamanmu. Karya Alvaro Zian, Bab 27, Penumpang Apa? Kalian akan tinggal di sini? Pekik Mama Haikal terpercaya kalau Haikal membawa keluarganya ke rumah dia. Mah, ini hanya sementara waktu. Menjelang kami dapat rumah lagi. Coba Haikal. Kalau memang menjelang dapat rumah, ya beli saja, Kal. Kenapa harus di sini? Fajar saja sudah membuat Mama pusing. Sekarang ditambah lagi kamu dan keluargamu. Mah, bukan muda membeli rumah. Butuh uang, Mah. Sedangkan Mama tahu sendiri sekarang aku tidak punya uang sama sekali. Itulah kesalahanmu, Kang. Mama sudah katakan lebih pintar dari Adelia, tapi nyatanya kamu lebih bodoh dari perempuan itu. Dan sekarang kamu tak memiliki apa-apa. Berapa tahun menikah hanya sia-sia. Mah, bentak Haikal. Apa? Kamu mau marah sama Mama? Mau jadi anak durhaka kamu? Bentak balik Bu Fatma membuat Haikal terdiam. Mama boleh kalian tinggal di sini, tapi dengan satu syarat. Karin dan ibunya harus bekerja bersih-bersih di rumah seperti dulu. Tapi kali ini berinya tidak digaji. Mama tidak mau rumah Mama kotor. Untuk Satria jangan main sembarangan tempat dan jangan membuat Oma pusing. Ucapnya menatap Satria yang hanya dia memeluk tubuh mamanya. Jangan sampai ada yang berantakan. Kepala Mama pusing kalau berantakan. Ucap Bu Fatma menatap Karin. Mah, Satria anak kecil dan dia juga butuh waktu bermain. Jika hanya sekedar berantakan, nanti Karin yang akan membereskannya. Kok aku, Mas? Bantah Karin. Kalau mau iya, kalau tidak silahkan cari rumah lain. Rumah ini bukan tempat penampungan. Ketus Bu Fatma lalu pergi meninggalkan ruang tamu. Karin mengepalkan tangannya tersal melihat sang mertua. Dulu saja dia minta Haikal menikah dengannya. Satria main dulu ya sama Mama. Ucap Haikal meninggalkan Karin. Dan sang mertua di ruang tamu dia pergi menyusul mamanya. Ma, aku sudah berikan semuanya untuk Mama. Dulu juga aku yang memberikan bantuan untuk Mama. Kali ini aku minta tolong untuk Mama berbaik hati sedikit saja untuk aku. Dan keluarga aku, Ma. Kami saat ini sedang kesusahan. Jelas Haikal. Jadi kamu mengungkit semuanya. Kalau kamu mau hitung-hitungan, Mama juga bisa. Biaya membesarkanmu hingga kamu bisa kuliah dan bekerja. Ma, aku tak bermaksud hitung-hitungan. Hanya saja aku ingin Mama sedikit berbaik hati. Apalagi pada Satria cucu Mama. Sudah, Mama mau istirahat. Keluar kamu. Lama-lama bisa pecah kepala Mama kalau begini. Haikal hanya menggelengkan kepalanya lalu pergi keluar. Dia benar-benar pusing saat ini. Entah apa yang bisa dia kerjakan agar bisa mendapatkan budi-budi uang. Om Demian. Iya, aku harus minta pekerjaan pada Om Demian. Batin Haikal berpangku tangan menunggu Adelia kembali padanya sepertinya kecil kemungkinan. Saat ini hanya Om Demian yang bisa menolongnya. Haikal meraguh ponselnya dan mencari nama Demian. Lalu segera menghubunginya. Tak terdengar jawaban dari seberang sana membuat Haikal tak sabar menunggu. Om Demian pun saat ini susah dihubungi. Membuat Haikal penasaran kemana duda satu ini. Angkat Om. Kesel Haikal memutuskan panggilan dan memasukkan ponselnya kembali. Papa mau kemana? Tanya Satria yang melihat papanya terlihat gelisah. Kalian di rumah saja ya. Papa keluar sebentar. Antar Mama ke kamarnya. Di belakang. Aku keluar sebentar. Ucap Haikal pada Karin lalu dia segera pergi. Bersambung. Kalau kamu mau dengan audiobook lebih banyak dan gratis. Segera download Audiotune.